Bismillahirrahmanirrahim Terus ini ada ikhtilaf Kelihatan ya Nah disini ahli waris itu ada Azawjan Suami istri Nah ini pembagiannya Si suami itu mendapatkan setengah Jika tidak ada keturunan Kalau si istri itu suami ini punya keturunan dari istrinya ini Maka dia mendapatkan seperempat Jadi kalau istrinya punya anak-anak Suaminya dapat seperempat Kalau istrinya tidak punya anak Suaminya dapat setengah Nah istri begitu juga Kalau suaminya tidak punya anak Maka istri dapat seperempat Kalau suaminya punya anak Istri dapat seperempat Terus yang kedua Al-usul Al-usul itu berarti Mayit ke atas Ibu dan kakek, nenek ke atas Kalau si mayit ini meninggal Maka pertama kita lihat dulu bapak Bapak ini mendapatkan seperenam Kalau si anak yang meninggal tadi Si mayat itu punya keturunan Laki-laki Kemudian bapak mendapatkan seperenam Ditambah asobah A ini asobah Yakni dia dapat sisa nanti Kalau ada pembagian yang sudah Berapa pecahannya ini dibagi semua Yang istilahnya Zawil Furud ya Sudah ditentukan bagiannya masing-masing Ternyata ada sisanya Nah itu dibagikan ke asobah Sisanya dihabiskan oleh si bapak ini Dapat seperenam ditambah asobah Jika ada keturunan perempuan mayat Tanpa ada keturunan laki-laki Misalnya si mayit cuma punya Satu istri dan satu anak perempuan Maka bapaknya dapat seperenam Terus sisanya nanti Diserahkan ke bapak lagi Nah kemudian bapak ini menjadi asobah Gak usah lagi pakai perperan begini Kalau si mayit Itu gak punya keturunan sama sekali Misalnya tinggal si istri saja Dan si bapak Maka istri dikasih disini berapa Si mayit gak punya keturunan Istri dapat seperempat Sisanya diberikan ke bapaknya si mayit Si mertuanya istri tadi Kemudian si ibu Kalau ada keturunan mayat Atau ada saudara-saudari dalam jumlah jama Itu seperenam Kalau tidak maka sepertiga Kemudian kakek Kakek itu dia dapat Kalau si bapaknya gak ada Misalnya si mayat Meninggal kan Bapaknya juga sudah meninggal Yang ada kakek Maka kakek itu bisa dapat Bagian si waris Kakek dari jalur si bapak Kalau dari jalur si ibu Sehingga Dapatnya berapa Sepernam Sepernam Tambah asobah Atau dia menjadi asobah Menghabiskan sisa Ini keterangannya begitu Terus nenek Nenek ini menurut Apa namanya ini Jumhur ulama Ini terhijab Oleh bapak Juga oleh Ibu Kalau ini Kalau ibu sudah dapat Nenek gak dapat lagi Kalau bapak masih ada Nenek Nah ini ada ikhtilaf Menurut jumhur juga gak dapat Kalau H ini hijab ya Artinya tidak ada Dapat warisan Kalau yang diatasnya ini Masih hidup Ini ada keterangannya Nah terus Kemudian kepada Anak-anaknya Anak laki-laki Itu menjadi asobah Asobah bin nafs Artinya seorangan ini Bisa menghabiskan Harta warisan Andai anaknya Cuma satu laki-laki Maka dia Menghabiskan Seluruh Harta Setelah dibagi Dengan bapak Atau si kakeknya Kalau ada Masih hidup Karena anak ini Tidak menghijab Usul Buruk gak menghijab Keusul Kemudian Kalau punya Anak laki-laki Dan anak perempuan Maka Keduanya itu Menjadi asobah Asobah Bilgoir Menghabiskan Sisa harta Secara Bersama-sama Bagiannya Berapa? Bagiannya Laki-laki Itu dua kali Bagian Perempuan Kalau anaknya Cuma perempuan Saja Kalau cuma satu Maka Dia dapat Setengah Kalau dua Atau lebih Maka dapat Dua per tiga Dibagi Berapa jumlah Anak perempuan Itu Jadi seperti itu Ke bawah Penjelasannya Kurang lebih Sama saja Tapi ke bawah Ini rata-rata Terhijab oleh Yang di atas Kalau ada Yang masih hidup Seorang anak Laki-laki Yang ini Saudara Sekandung Saudari Sekandung Semuanya Gak dapat Tapi kalau Anak laki-laki Tadi ini Gak ada Maka Dia Dilihat Ada gak Cucu laki-laki Dari anak Laki-laki Kalau ada Berarti Ini juga Gak dapat Saudara-saudara Sekandung Gak ada Kalau yang ada Cuma Anak perempuan Anak perempuan Ini Menghijab Saudara Seibu Saudara Bukan saudara Ayah Seibu Ini Saudara Seibu Terhijab oleh Anak perempuan Tapi Saudara Sekandung Tidak Jadi Pamannya Si anak Itu bisa Dapat Warisan Kalau Anaknya Cuma perempuan Aja Begitu Seterusnya Ini Ke bawah Menghijab Seluruh Kesini Sampai Akhirnya Kalau semuanya Itu Tidak ada Maka Orang yang Memerdekakan Itu yang Mendapatkan Harta Dari Warisan Si Mayid Seperti Misalnya Aisyah Memerdekakan Bariroh Bariroh Tidak punya Ahli waris Maka Warisannya Diambil Itu menjadi Haknya Si Siti Aisyah Radiyallahu anha Begitu Insyaallah Secara Ringkasnya Kalau Ngitungnya Tinggal Nanti Diteliti Satu Persatu Ini Siapa Saja Didaftar Saja Ali warisnya Terus Mana Yang terhijab Oleh Mana Itu Baru Nanti Ditentukan Mana Yang Dapat Sebagai Contoh Ini Misalnya Ada Seorang Mati Meninggalkan Seorang Ibu Seorang Ayah Suami Satu Anak Laki Laki Satu Anak Perempuan Sekarang Hitung Bagian Warisan Masing Masing Coba Ini Dicoba Kerjakan Dengan Ini Saya Tampilkan Ini Selainnya Tadi Ibu Bapak Suami Satu Anak Laki Laki Satu Anak Perempuan Ini Karena Kita Belajar Hitung Panjenengan Hitung Dulu Silahkan